. Habib Rizik Syihab, HRS, difonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS UMI hingga menimbulkan keonaran. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, ujar Hakim Ketua Hatwanto, saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, tanggal 24 Juni 2021. Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 URI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, sambung Hakim. Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizik dalam video yang diunggah YouTube RS UMI menyatakan dirinya sehat padahal, menurut Hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen. Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang belum di PCR, dan baru di antigen namun berdasarkan Cap Menkes tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 kondisi seperti ini disebut probable COVID-19 sehingga menurut Majelis Hakim walaupun belum dilakukan swab PCR, tetap saja terdakwa tidak bisa dikatakan sehat, karena terdakwa probable COVID-19, sehingga informasi yang disampaikan terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan, karena tidak sesuai fakta karena terdakwa sudah tahu dirinya reaktif COVID-19 namun terdakwa tetap mengatakan, kita sudah rasa segar sekali, Alhamdulillah hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik, tanpa menunggu hasil PCR sehingga Majelis Berkeyakinan terdakwa telah siarkan kabar bohong, ungkap Hakim. Menimbang oleh karena itu, cerita ayah, anak, dan dokter yang selalu dipaparkan terdakwa sebagai pembanding RS UMI tidak ada relevansinya karena berbeda, menimbang dengan demikian unsur menyebarkan berita bohong telah terpenuhi, tegas Hakim.